Peringatan Hari Juang Kartika, HJK atau Hari Jadi TNI Angkatan Darat Tahun 2017 di Kota Peganbaru, Jumat Tagi berlangsung meriah. Selain dihadiri Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Apel HJK 2017 juga dihadiri seluruh Pejabat Utama Mabes TNI AD dan Pangdam Satu Bukit Barisan Maizen TNI Cucu Sumantri. Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman dan Wakil Gubernur Riau Wantamrin Hasim serta Unsur Forkopim dari Riau juga turut memenuhi kursi undangan yang ada di podium. Dalam peringatan ini Panitia juga menggelar drama kolosal tentang perjuangan pahlawan dari Riau Tuan Kutambusai. Selain drama kolosal, berbagai atraksi bela diri prajurit TNI dan aksi terjun payung yang berjumlah 72 penerjun yang dilakukan prajurit TNI AD memukau ribuan masyarakat dan pelajar yang hadir. Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan, HJK 2017 serentak dilaksanakan di seluruh Kodam di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi KASAT untuk mengevaluasi dan menginstrospeksi seperti apa tuntutan tugas TNI AD ke depannya. Sementara Gubernur Riau mengaku salut dengan TNI yang kuat dengan rakyatnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi Kodam-Kodam, dari mulai Kodam Meskandar Muda sampai di Jenderal Wasih, semuanya melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah kebetulan saya Kepala Staff TNI Angkatan Darat menjadi irup di sini gitu ya. Kalau tahun lalu saya menjadi irup di Indonesia Timur, nah tahun ini saya berusaha untuk ke Indonesia Barat. Nah salah satunya adalah di Rio ini ya. Nah dalam usia 72 tahun tentunya ini menjadi suatu momentum bagi Angkatan Darat untuk saya mengevaluasi, untuk saya menginstrospeksi, dan memperbaiki TNI Angkatan Darat ke depan seperti apa tentunya sesuai dengan tuntutan tugas dari Angkatan Darat sendiri. Kami terselamat pemintang dan masyarakat Rio mengucapkan selamat hari jadi TNI Angkatan Darat ke-72 dan hari juang Kartika tahun 2017. Dan tentu apresiasi penghargaan yang kita berikan kepada TNI Angkatan Darat karena bersama-sama rakyat kita bisa membangun. Dan terutama untuk provinsi Riau, karena TNI Angkatan Darat, Rio bisa membangun seperti ini. Guberi juga berharap TNI semakin dekat dengan rakyat dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Ahad Leila Isnin melaporkan.